Halo para sobatku semuanya, para pencinta uang koin, para penggemar, para kolektor, atau para pemilik uang koin kuno Indonesia dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channel Bang Rosok Kalau ngomongin harga uang koin, apalagi uang koin seperti ini, ya uang koin kuno Indonesia yang memang belum begitu lama Karena sesungguhnya untuk uang koin seperti ini yang jual banyak, yang beli tidak ada teman-teman Ada pun harga yang ada di toko online itu harga yang menurut saya memang tidak masuk akal Saya berkali-kali menjelaskan di video saya, bahwasannya harga itu adalah harga yang sangat tidak masuk akal untuk uang koin seperti ini Dan memang uang koin seperti ini masih banyak ya di pasaran, di para penjual uang koin Dan di masyarakat juga banyak yang masih memiliki uang koin-uang koin seperti ini Nah seperti uang koin yang satu ini teman-teman Ini ada uang koin 25 rupiah Yang cetakan tahun 1971 dan cetakan tahun 1996 Nah untuk uang koin seperti ini Sebetulnya kalau kita mau nyari ya di tukang koin masih banyak Dan kalau dibilang tidak ada harganya sih tidak juga ya Tetap masih ada harganya walaupun harganya itu murah Nah Seperti uang koin 25 rupiah seperti ini Cuman yang beredar kan katanya harganya mahal Tapi sebetulnya harga sebetulnya untuk uang koin seperti ini tuh tidak mahal Karena untuk uang koin seperti ini masih banyak kita temuin apabila kita memang mau nyari ya di tukang koin banyak Begitu juga dengan uang koin 25 rupiah yang gambar pala ini Yang cetakan tahun 1996 Sama ini juga harganya murah teman-teman Dan kalau teman-teman mau nyari di tukang koin itu masih banyak ya Jadi kalau ada yang bilang harganya mahal Ya anggap sangin lalu teman-teman jangan dipercaya Ini uang koin 25 rupiah Yang 1971 yang seperti ini Ya kemudian uang koin 25 rupiah yang gambar pala Kemudian juga Uang koin 50 rupiah yang gambar burung candawasi Ya Ini harganya masih murah Kemudian juga uang koin 100 rupiah seperti ini Ini juga harganya murah Uang koin 100 rupiah yang versi teba tahun 1973 Itu juga harganya murah Kemudian uang koin 500 yang cetakan 91 juga harganya Misalnya kemendingan ya Kalau ini kemendingan agak mahal nih Ini bisa mencapai 30 ribu ada yang 50 ribu ya Sudah ada catatan terjual Kalau di toko online itu sudah ada catatan terjual untuk uang koin seperti ini Begitu juga dengan uang koin 1000 rupiah Yang gambar kelapa sawit teman-teman Harganya tidak mahal Teman-teman bisa cek sendiri ya Di uang koin seperti ini Harganya tidak mahal teman-teman Uang koin 500 yang tahun 97 96 sampai dengan 2003 Yang 97 seperti ini Juga harganya tidak mahal Meskipun banyak berita yang mengatakan harganya mahal Hampir rata-rata ya Kalau untuk uang koin kunan Indonesia Termasuk yang ini juga yang 50 sen Itu harganya murah teman-teman Tidak mahal Apalagi uang koin 5 rupiah seperti ini Nah masih agak mendingan ya Harganya agak mahal daripada yang lain lah Untuk uang koin seperti ini Uang koin 100 ya Saya ada banyak simpan uang koin seperti ini Dan tidak pernah saya bisa untuk menjual dengan harga bagus Kalaupun dibeli ya Kalaupun mau beli ya Harganya tuh Ya gitu deh murah Untuk uang koin seperti ini Oke teman-teman demikian Sekiranya info yang bisa saya sampaikan Buat teman-teman semua mudah-mudahan Bisa jadi tambahan masukan ya Buat para sobatku semuanya Dimanapun Anda berada Semoga Anda semua selalu dilancarkan rezekinya Dipermudah semua urusannya teman-teman Dan kalaupun teman-teman punya uang koin seperti ini ya Saya rasa bagusnya disimpan saja Untuk kenangan-kenangan atau koleksi pribadi Karena lebih baik di koleksi Tapi tidak menutup kemungkinan Suatu saat koin ini harganya akan mahal Itu tidak menutup kemungkinan teman-teman Dan kalau memang ketemu orang yang nyari dan membutuhkan Biasanya harganya mahal Harganya mahal Dan saya pernah ya menjual Uang koin sen bolong Itu seharga 100 ribu rupiah satu keping Dan kebetulan itu orangnya nyari untuk Entah untuk apa Kayaknya untuk uka-uka ya teman Harganya dibayar 100 ribu rupiah Pernah dia maksa yang beli kepada saya Itu aja sih catatannya Untuk uang koin seperti ini teman-teman Tidak ada yang mahal Untuk sementara ini Jadi harganya masih relatif murah Terpantau di beberapa situs jual beli online Dan juga harganya masih seperti biasa Tidak ada perubahan yang berarti Masih tetap segitu-gitu aja Cuman banyak juga yang membeli ya Untuk Untuk apa namanya Untuk Mungkin sekedar koleksi atau apa ya teman-teman Nah teman-teman juga Kalau mau menjual bisa ya menjual Di toko online Atau di situs-situs jual beli online Atau juga di FB ya teman-teman Dan harganya akan lebih bagus Dan jika lo ketemu dengan orang yang pas Mungkin harganya akan mahal Oke demikian Sedikit info dari saya Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih banyak Sudah menonton Dan sudah selalu hadir di video saya Semoga Teman-teman Selalu sehat Dan selalu bahagia Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh